Aku Elma Agustin, pekerjaanku sebagai penyanyi berbanding terbalik dengan Pak Turian. Memang tak ada pekerjaan yang mudah, tetapi apa yang dilakukannya jauh lebih berat. Pak, kesusahannya apa bikin ini? Ya, bikin ini Pak, saya 2 hari 1 malam itu saya berbanding, bikinnya berat sekali. Kalau jadi saya jual Rp10.000, kalau tidak ada yang pesan, ya saya tidak makan, ya tidak ada yang pesan. Rp10.000? Iya. Dua hari? Iya. Terus, kalau misalkan tidak laku, bapaknya makannya bagaimana? Ya, bagaimana lagi saya minum air piti itu? Ternyata, di balik kesedihan Bapak Turian, Bapak tetap semangat. Bapak mencari nafkah, tetap tidak pantang menyerah. Dan di balik semua keterbatasannya yang Bapak punya, Bapak tetap berjuang cari nafkah. Dan saya sangat salut sekali ya, di balik semua ini masih ada orang yang gigih untuk bisa menyenangati hidupnya. Bukan pekerjaan atau keterbatasan yang menjadi beban terberat, Pak Turian. Melainkan kesendirian. Tinggal sebatang kara, tak ada teman berbagi kebahagiaan duka dan lara. Ya, kau kan melihat nih, Bapak kan dagangannya kadang laku. Kadang enggak, ya kan ya. Jadi, kami dari tim Sebuah Harapan punya sesuatu buat Bapak. Semoga ini berguna buat Bapak, buat Bapak sehari-hari, buat makan, terus buat modang. Terima kasih, Allah. Terima kasih, Allah. Alhamdulillah, muka-muka. Pak Turian bukanlah satu-satunya yang merasakan kerasnya dunia. Masih ada sosok lain yang mampu memberikan pelajaran kehidupan dan juga sebuah harapan yang belum terwujud. Kepingin ya, kayak yang lain ya. Bisa punya tangan yang normal ya, Mbah ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.